Banyaknya kasus mabuk dan halusinasi diduga akibat mengkonsumsi buah kecubung yang saat ini sedang ramai Di Kalimata Selatan, salah satunya Banjarmasin turut mendapat perhatian dari Komisi 4 DPRD Kota Banjarmasin Komisi 4 DPRD Kota Banjarmasin menyarankan Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan Banjarmasin melakukan sosialisasi terkait buah kecubung Hal ini dilakukan untuk mengadukasi masyarakat dan para pelajar agar mengetahui dan menghindari bahaya kecubung Yang bisa membuat orang berhalusinasi seperti mabuk hingga melakukan tindakan yang membahayakan nyawa Saya sebagai warga Kota Banjarmasin memang merasa miris ya melihat kondisi yang terjadi dari saat ini Kebetulan kemarin warga kita juga ada, saya selalu berangkat kemarin itu ada 4 orang Karena buat saya yang kenal ini, kecubung juga Saya juga baru-baru memahami kok, selama ini kita lihat baik-baik aja gitu ya Nah ternyata setelah saya mendengar kecubung, kita sangat-sangat kaget-kaget Karena melihat kondisi orangnya juga, kita berhadapan kita bingung, mau ngomong susah gitu ya Jadi simpohan kita kepada sebuah warga Kota Banjarmasin untuk masing-masinglah menjaga anaknya Sekarang kan kena dengan kesulitan ekonomi sekarang ini kan mungkin masyarakat mencari sesuatu dengan cara gampang Yang menangkan diri, jadi kalau bisa menjaga anak-anaknya dan juga dari perang aktif daripada aparat kondisi kita Supaya bisa mencari orang-orang yang menjualnya kepada warga Tidak menjadi merusak generasi budak kita Yang mungkin juga dari dinas, dinas pendidikan juga ini kita himbau Lebih menekankan kepada anak-anak supaya mencari kecubungan di sini Sementara itu di KMT Selatan sudah terdapat 47 orang lebih yang dirawat di rumah sakit Bahkan terdapat 2 orang meninggal dunia diduga akibat keracunan buah kecubung Ada yang luar Duta TV Banjarmasin